Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat, BNNP, merilis hasil capaian selama tahun 2019. Press release dipimpin langsung oleh Kepala BNNP Sulbar, Pritjen Paul Kennedy di kantornya Jalan Yosudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamujo. Kepala BNNP mengungkapkan pihaknya berhasil mengungkap 16 kasus penyalahgunaan dan peredaran gelar narkotikas sepanjang tahun 2019. Masing-masing 9 kasus di BNNP Sulbar dan 7 kasus di BNNK Polman. Dari 16 kasus tersebut, Pritjen Paul Kennedy mengatakan telah berhasil mengamankan barang bukti sebanyak. 6.048,8 gram sabu-sabu, masing-masing 600 gram di BNNP dan 48,8 gram di BNNK Polman. Jika dikonversi menjadi rupiah sekitar 900 juta rupiah. Untuk tersangka sendiri sebanyak 21 orang, dari BNNP 13 orang, dan BNNK Polman 8 tersangka. BNNK Polman 9 mengatakan rata-rata tersangka adalah kurir sekaligus pengguna. Satu di antaranya adalah ASN Pemprov Sulbar yang saat ini menjalani penahanan. Ia juga mengungkapkan secara nasional, provinsi berjuluk Malabi ini masih berada di urutan 18 dari 34 provinsi di Indonesia. Hanya menurun satu jijit. Di mana tahun 2018 ada di urutan 17 secara nasional. Khusus di bidang rehabilitasi, BNNP Sulawesi Barat sepanjang tahun 2019 melakukan rehabilitasi 128 pengguna narkoba dari target 100 selama tahun 2019. Untuk peringkat dulu ya, kalau 2018 secara nasional untuk Sulbar ini ada di peringkat 17 ya, dari 34 provinsi ini ya. Dan sekarang naik, naik ke 18 berarti turun. Ya berarti turun, satu klik. Angkanya naik berarti turun dia. Jadi ada penurunan sekarang ke 18 selama nasional. Ya, memang ada ASN 1 yang kita ternyata pada bulan November. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!